Halo teman-teman, kali ini Dapur Yuni mau bikin cemilan dari kulit lumpia Ini caranya gampang banget, bahannya juga mudah didapatkan ya Rasanya juga enak, cocok banget ya untuk nyemil saat lagi nonton TV Atau lagi saat nyantai bersama keluarga Langsung aja ke cara pembuatannya Nah pertama aku siapkan bahan lem, aku gunakan 1 sendok makan tepung terigu Dan aku larutkan dengan sedikit air atau secukupnya Untuk konsistensinya lebih kurang seperti ini ya, tidak terlalu cair atau tidak terlalu kental Kemudian bahan utamanya aku gunakan spring roll pastry Ini kulit lumpia, bisa dibeli di supermarket ya Ini akan aku buka dan akan aku gunakan semua ya, ini sebanyak 50 kulit Nah supaya tidak kering, kita tutup menggunakan kain lembab Selanjutnya aku ambil 1 kulit lumpia Dan akan aku gulung menggunakan bantuan chopstick Seperti ini ya teman-teman Ini kita gulung perlahan Sedikit ditekan, tapi jangan terlalu ditekan Karena nanti malah chopsticknya susah digeluarkan Kemudian di bagian ujung kita berilim secukupnya Pastikan menempel ya, supaya nanti saat digoreng tidak terbuka Nah kalau ada yang sedikit belum menempel seperti ini Kita berilim secukupnya ya, supaya dia menempel sempurna Nah begitu seterusnya ya teman-teman Kulit lumpianya digulung Seperti dalam video seperti ini Selain menggunakan chopstick Kalian juga bisa menggunakan sedotan Nah ini sudah dapat separoh Kemudian aku akan gunting Untuk ngeguntingnya Sesuai selera ya Ini aku gunting serong Nah lebih kurang hasilnya seperti ini Kemudian disini aku sudah panaskan minyak yang rada banyak Lalu kita coba Kalau minyaknya sudah panas Kulit lumpia yang sudah dipotong tadi Kita masukkan Nah untuk 1 kali penggorengan Dimasukkannya sedikit aja Atau jangan terlalu banyak banget ya Supaya nanti kulit lumpianya cepat gering Kemudian ini diaduk-aduk terus ya Supaya matangnya itu merata Terus kalau warnanya sudah mulai kecoklatan Ini berarti sudah matang ya Kita angkat Kemudian ditiriskan Jadi gorengnya jangan terlalu coklat ya teman-teman Nanti malah jadi gosong Begitu seterusnya ya Digoreng sampai kulit lumpianya habis Oke teman-teman Ini kulit lumpianya sudah aku goreng semua Aku tiriskan di atas tisu kitchen juga ya Supaya minyaknya benar-benar keserap Nah ini sudah dingin Kemudian aku ambil sedikit Aku masukkan ke dalam wadah yang ada tutup Dan akan aku beri taburan dengan milo Kalau untuk taburannya sendiri bebas Sesuai selera teman-teman Kalau punya ini ditaburi dengan baladu pedas Juga enak banget ya teman-teman Kemudian ini digoncang-goncangkan Pokoknya digoncang sampai Kulit lumpianya semua terbaluri dengan milo Nah hasilnya seperti ini ya Ini wajib banget dicoba Untuk nyimpannya bisa disimpan dalam toples Dan ini awet banget teman-teman Bisa tahan sampai 1 bulan Semoga videonya bermanfaat ya Selamat mencoba dan terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya